Halo Assalamualaikum, hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi jajanan enak yang cocok banget untuk cemilan keluarga tercinta saat kita gak bisa kemana-mana seperti ini Pengen tau hari ini kita mau bikin apa langsung simak videonya Oke bahan pertama ada singkong, kita kupas dan kita potong kecil-kecil seperti ini ya Selanjutnya ada kelapa parut, saya pake setengah butir ya Ini singkongnya udah dipotong-potong Selanjutnya kita siapkan parutan atau boleh pake cuper seperti ini ya Saya menggunakan cupernya Pilips jadi lebih gampang dan gak ribet Oke kita akan lakukan hingga selesai ya Selamat menikmati Oke kita akan ambil hasil parutannya Ini dia biasa halus ya Mirip kayak kalau kita ke penggilingan gitu Oke karena mangkoknya gak cukup jadi kita pindahkan ke mangkok yang lebih besar Dan kita akan tambahkan kelapa parut Ini ada gula merah, saya pake kurang lebih 150 gram Dan gula pasir saya pake kurang lebihnya 3 sendok makan Garamnya setengah sendok teh Ini ada vanili bubuk, saya tambahkan satu bungkus ya Untuk aromanya biar makin wangi Selanjutnya kita boleh aduk-aduk hingga merata Sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa Bener banget hari ini saya mau bagikan resep lemet singkong Oke selanjutnya kita siapkan daun dan kita masukkan adonan secukupnya aja Setelah itu kita gulung daunnya ya Mirip kayak kita bikin lontong gitu Jadi kita gulung Selanjutnya kita boleh tekuk bagian ujungnya Atau boleh disemat menggunakan lidi ya Bebas Kalau saya sih cukup kayak gini aja ya Kita sisihkan dulu dan kita lakukan hingga selesai Jadi hasilnya lumayan banyak banget untuk singkong 1 kilo ya Selanjutnya kita panaskan panci pengukus ya Baru kemudian kita kukus lemet singkongnya Kita kukus kurang lebih selama 20 menit Atau hingga matang Oke ini dia hasilnya dia sudah matang dan harum banget aromanya Tidak sabar pengen segera nyemil Ini rasanya manis ya Kenyal teksturnya dan harum gitu ya Dan ini dia kita akan buka dalemnya ya Nah ini udah matang sempurna ya Beneran aromanya wangi banget Tidak sabar untuk segera mencicipinya Oke sangat mudah banget kan membuat inspirasi cemilan hari ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Bye 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 Sub indo by broth3rmax